Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temannya Adhya, saat ini kita lagi jalan menuju air terjun Coban Putri. Perjalanannya cukup melelahkan, tapi tidak apa-apa sambil olahrakan, karena jalannya agak naik turun. Adhya suka? Suka. Aduh, capek. Halo teman-temannya Adhya, saat ini Adhya mendapat undangan halal bihalal. Halal bihalal kali ini bernuansa alam, karena diselenggarakan di Coban Putri, Kota Wisata, Batu. Hmm, seperti apa ya? Halal bihalal bernuansa alam? Mau tahu? Yuk ikuti kita terus yuk. Oh ya teman-temannya Adhya, selain menghadiri halal bihalal, Adhya juga bisa berwisata di sekitar Coban Putri. Teman-temannya Adhya, teman-temannya Adhya, kalian tahu enggak, Coban itu apa sih? Coban adalah sebutan air terjun yang ada di Kota Wisata, Batu. Dan, destinasi kali ini adalah Coban Putri. Coban Putri terletak di Desa Kelekung, di Jamatan Junrejo, Kota Wisata, Batu. Coban Putri berada di kaki Gunung Panderman. Kalau dari alun-alun Kota Wisata, Batu, jarak menuju Coban Putri sekitar 6 km. Jarak tempuhnya sekitar 15 menit. Bersyukur masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau memang benar tadi, kalau menurut Mas Arief, kalau mungkin menuruti kumpul yang enggak bisa lengkap, Alhamdulillah pada pagi hari ini, atau pada hari Sabtu tanggal 7, bisa berkumpul walaupun enggak sepenuhnya. Sekitar 70 persen atau sudah termasuk baik. Dari keluarga Haji Maksum di sini, Ibu Asma dan Haji Maksum juga ada yang beralangan dari Mbak Nani dan Pak Jawori. Pak Jawori ada kegiatan di kantornya. Dan ini di ketempatan tadi, Likbit, Likno. Di mana ini? Di area Coban Putri. Suasana juga sahdung, dingin, sejuk. Tidak ada sinyal HP ya, Alhamdulillah. Tidak ada sinyal HP ya, itu masuk. Tidak ada yang main HP ya di sini ya. Bisa komunikasi antar sesama antar... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas selimpaan rahmat dan hukayanya keluarga besar dari Bani Haji Kozin Irsad yang dapat berkumpul pada pagi hari ini tentunya atas timpahan rahmat dari Allah SWT. Salam serta selawat senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Rasu yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tentunya kami juga atas nama keluarga Bapak sudah beberapa hal terkait mungkin ada perkembangan tutu dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini putra dari Bapak Sultan Irsad ada yang tidak hadir atau absen yaitu saudara Haji ya, kebetulan berjaga ada di Padang. Kemudian yang satu lagi adik kami Muhammad Jemimin yang pada kesempatan ini juga kebetulan tidak berkenan hadir ataupun mungkin ada halam. Namun demikian kedua adik kami menitipkan salam hangat, salam silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian ini. Ada pun perkembangan mengenai cucu, memang saya dengar dari adik kami Ririn itu juga baru mendapatkan ketambahan cucu. Namun demikian namanya saya sendiri belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syukurillah Walah mimadillah Walah kawla walah kawla iladillah Yang saya hormati Keluarga besar Bapak Haji Fazin Waduh khusus Pak D Pak Lek Keponakan Sepuku semua Mudah-mudahan pagi ini Allah selalu memberikan barokah Kepada kita semua Amin Salawat setelah selam Tak terjurahkan pada Junjungan Nabi Muhammad Atas jasa beliau Kita semua bisa Melaksanakan dan meninggalkan Sesuatu yang terjelek Dari kita semua Amin Bapak-bapak Bapak-ibu yang kami hormati Kami dari keluarga Bapak-ibu yang kami hormati Bapak-ibu yang kami hormati Melanggengkan silaturahmi Merawat persaudaraan Merawat persaudaraan Jalan dengan jalan dengan lancar Halal bihalal ini Selenggarakan dengan nuansa berbeda Karena diselenggarakan di area Jokan Puteri Sehingga suasananya syahduh, dingin, dan sejuk Ditambah dengan suara kicauan burung Sehingga nuansa alamnya sangat terasa Selain berhalal bihalal Di sini juga bisa berwisata alam Bersama keluarga tercinta Sehingga serasa piknik bersama keluarga Di area coban puteri ini Nyaris tidak ada sinyal handphone Namun ada baiknya juga Sehingga bisa berkomunikasi sesama keluarga Dan saling mengenalkan satu sama lain Tanpa disibukkan main handphone sendiri-sendiri Penjalan bagi wangi Yang terkenal sebut Jogel di situ Yang terkenal di situ Menyusukkan Ipsat Baksuho Di situ Oke Oke Menikah Lajen Sanggir Keluarga Kulafiambak Yang Sager Mendatangi Pada hari ini Yaitu Dari anak saya sendiri Yang nomor 1 Herlina Okta Rini karena oklar ini karena lainnya bulan Oktober yang kedua Fibrianur Rahman kok Fibri karena lainnya bulan Februari nah lajen ikan nomor tiga menyebabkan kurniatul hidayah di pari kali Allah dan bonus petunjuk sanggih gusti Allah beramil menikah ikan nomor kali Fibri dan dan istrinya itu tidak bisa datang karena apa melaksanakan vaksin jadi sehingga tidak bisa berhadir kemudian untuk anak saya yang ketiga kunyatul hidayah acaranya yang pertama adalah kita silaturahin di pacaran deh penguang ramungan terlalu menekau bulu nyungung tanggapun ten dimakan poro sahabat poro sedere poro sedulur menawi anak bulu ingkang kalim untuk caget melaksanakan nopo jilatu profil nah lajen ikan terakhir Hai ikan terakhir tulang ya leetan alatnya ternyipun balap-balik wien ya sampai semenjak bingung teman ya ini adalah nampak di nampak di laut alas minggu ada ada kendaraan minggu ya yang terakhir sekali saya ikut aja saya mohon maaf lahir dan batin takobah minna wa minggu takobah ya kali untuk persiapan selanjutnya Oke dari Kelarga Lekso sambung doa tanggih maka pasti bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim yang terhormat Pak D Budi Pak Lik Bule kakak-kakak mungkin adik-adik juga saya mewakili dari keluarga Bapak Asam Niswan Ibu Janatul Hidtaus mengucapkan minar Aydin walfa Aydin mohon maaf lahir dan batin dari keluarga Bu Janatul Hidtaus yang hadir pada pertemuan hari ini ada ibu terus dari saya Yuli dan Aida dan itu yang tidak akhir dari Mas Agus karena Mas Agus waktunya berlebaran di Banyuwangi karena kemarin sudah berlebaran di Batu jadi waktunya sudah balik kanan ke Banyuwangi saya kira cukup sekian untuk berkepat waktu seakhirin sementara dari keluarga Bu Janatul Hidtaus tidak ada tambahan keluarga baru masih tetap dari saya masih tetap dua Mas Agus juga dua dan aja masih belum terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga besar dari Bani Khosil Irsad yang berbahagia tentunya kakak-kakak kami Hai keluarga kami kepernakan kami saudara-saudara kami cucu-cucu kami Hai dan seluruh kerabat yang hadir ya sambung-sinambung ada keluarga dari berbentang lagi ada keluarga dari program Mas Om hari murfi ya Alhamdulillah syahat Hai pertama syukur kehadirat Allah hari ini nikmat awam masih terjurah kepada kita Hai acara ini tidak bisa begitu khidmat dimaklumi saja uswara ketemu ketemu ceritanya wakil tempat sampai telung tahun biasa itu setahun cerita-setahun cerita lagi cerita telung-tahun berapa ini kabur ya Hai semacam-macam bisa tambah anak tambah ini mulai sama baca bareng jombok hai 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 karena itulah bersyukur kita Allah bisa berikan nikmat pada kita kesempatan yang dienagran oleh Allah kepada kita hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat wal-aliyat semoga ketemunya kita di sini kumpulnya kita di sini merupakan satu jalan semoga menjadikan ketemunya kita di surganya Allah s.w.t semua anak cucu kita dari jangan lupa ayo kita berkali anak cucu kita dengan agama sehingga antara orang tua dan anak kita semuanya akhirnya bersama-sama bersantai-santai berbahagia bersejahtera di surganya Allah s.w.t Amin Ya Rabbah Alamin salat dan salam semoga tak terlupa kepada jurnal dan Muhammad s.w.t yang ketiga singkat saya melakili keluarga yang nunggongi rumah induk ya rumah induk yang nunggongi saya ini tentunya banyak-banyak mengucapkan terima kasih asap doa dari saudara-saudara saya akhirnya kami bisa hidup sejak keras dan dosa keluarga s.w.t semoga semuanya begitu ya barokah rizkinya barokah umurnya dan barokah keluarganya karena itu andai kata kami dengan saudara-saudara saudara-saudara kami dengan keponakan kami cucu kami ada salah hilaf atas nama keluarga besar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kami tetap punya anak tiga cucunya tiga tapi yang satu oleh Allah digendaki untuk dipanggil itu dulu jadi cucu saya tinggal doa ya ini yang benar-benar karena itu andai kata ada salah hilaf kepada saudara-saudara kami kepada keponakan kami cucu kami kami mohon maaf semoga dosa salah hilaf kita diampuni oleh Allah s.w.t sehingga kita menjadi orang yang bersih dari dosa lipat gandaan pahala sebagai tiket masuk surganya Allah s.w.t diampuni oleh Allah s.w.t sehingga kita menjadi orang yang bersih dari dosa lipat gandaan pahala sebagai tiket masuk surganya Allah s.w.t dan Allah s.w.t sehingga adalah hati ulf PS2 wa'alaikum Kasephatihah anda berhati-hati-aharena nada kalian setelah banget dan kita bisa lakukan sampai jumpa lagi di video atiyah selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh